Halo halo guys Oke sekarang kita akan jumpa lagi masih bersama kami di channel ini kita akan membahas bagaimana cara cara membersihkan tangkeringan burung betet ini tangkeringannya sudah kotor sekali ya guys ini juga ya sudah kotor setidaknya tuh seminggu sekali kita harus membersihkan tangkeringannya dan yang dibutuhkan itu cuma gampang sih spons spons ini karena kenapa menggunakan spons karena di tangkeringan ini kita menggunakan pipa paralon ya ini pipa paralon jadi itu lebih mudah membersihkannya dengan spons mungkin kalau dengan besi atau kayu berbeda dan tentunya air dia takut guys takut air kita bisa lihat kondisinya kalau yang untuk di atas ini nah ini masih oke ya masih agak bersih cuma dibawahnya dibawahnya nih sudah kotor ya ha untuk membersihkan tainya ini gampang ini tinggal dibuang terus alasnya dibersihkan juga pakai spons dan air dan kayaknya dibuang dan habis itu kalau enggak dipakai lagi menggunakan pasir kucing ya kita ini menggunakan pasir kucing biar kenapa biar tayinya tuh langsung bersih gitu guys kita langsung aja ini caranya gampang ini kan tayinya kita buang nah yang seperti ini kita bersihkan nah sisa-sisa itu kita bersihkannya menggunakan spons spons dan sedikit air karena dia tayinya enggak terlalu bau dan enggak terlalu kotor karena kita kan menggunakan apa pasir kucing yang membuat saya itu kering dan tidak basah dan tempatnya juga kita menggunakan spons ini kita menggunakan spons pokoknya kita bersihkan bersih-bersih untuk tetap agar supaya si burung tetap sehat oke guys kalau sudah bersih seperti ini kita jemur kita jemur di tempat yang kena panas dan ini kita tinggalkan kita bersihkan ini ya ini ya apa tangkeringannya hati-hati hati-hati kena gigit tapi bisa ada cara untuk biar dia tidak galak kita mandikan dulu cara untuk menjinakkan burung ya dengan dimandikan karena kalau setelah dimandikan dia akan menjinak guys nanti nanti kita mandikan ini masih galak tapi setelah dimandikan dia akan jinak dan itu akan mempermudah kita untuk meng membersihkan kalau oh dia masih galak cuma untuk mempermudah membersihkan apa rangkeringannya guys ini spons kita isi air baru kita bersihkan sangat mudah guys enggak enggak ribet hati-hati kena petok ya karena sakit juga kok 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 oke oke karena burung ini belum jinak guys dan yang dibawah juga kita bersihkan ya oke guys sudah nampak bersih semua rantai-rantai ini juga jangan lupa oke jika sudah bersih dan terlihat bersih maka sudah selesai dan burungnya siap untuk digantung lagi oke itu cara membersihkan tangkeringan burung betet sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya bye bye